Yo guys, Ragejat bersama Rah Krishna disini dan akhirnya Ragejat bisa upload lagi setelah sekian lama tidak upload karena baru bisa melakukan penyesuaian dan kali ini kita akan ngebahas laptop or bike di harga 10 jutaan yang bisa bangun kamu beli di bulan November ini dan ya mari kita bahas aja tapi sebelum itu buat kamu yang baru join jangan lupa klik tombol subscribe karena Ragejat akan selalu update informasi menarik lainnya seputar laptop dan juga HP so let's go mari kita langsung jump in ke nomor yang pertama di nomor yang pertama ada Acer Swift 3 Infinity 4 laptop ini layak dijatikan pembuka karena fitur dan kualitas yang ditawarkan sudah tergolong komplit dan cocok untuk sebagian besar viewer dari Ragejat intinya laptop ini bakalan pas buat yang gak suka ribet dan bisa langsung dipakai tapi tanpa otak atik ini itu kita bahas mulai dari performanya Intel Core i5-1135G7 dengan Iris Xe Graphics RAM 16GB LPDDR4X dual channel dan SSD 512GB M.2 NVMe dengan spek seperti ini ngerjain berbagai tugas secara multitask tentu udah bisa berjalan lancar apalagi RAMnya udah 16GB dual channel bikin kerja jadi lebih shut 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 kalau buat gaming gimana bang? nah masih bisa nih untuk game casual seperti Genshin, Dota 2, ataupun Valorant beralih ke sektor hiburan Acer Swift 3 Infinity 4 ini membawa layar 14 inch IPS Full HD dengan 99% sRGB layar yang udah nyaman buat nonton sekaligus juga bisa dipakai ngedesain kalau mau maraton, baterai 56 mode hoursnya udah bisa bertahan hingga 12 jam pemakaian standar baterai awatnya ini kalau dikombinasikan dengan bobotnya yang hanya 1,2 kg dan tebal 1,59 cm akan menghasilkan kata ergonomis alias enak buat dibawa kemana-mana gak perlu bawa charger, gak perlu pegal-pegal terakhir untuk portnya, udah lengkap dan kekinian beralih ke laptop 10-11 jutaan terbaik 2022 yang kedua ada HP Favilion Gaming 15 EC2047AX dari namanya aja udah ketebak ya kalau laptop ini memang cocoknya untuk kamu yang pengen cari laptop buat bermain game secara performa, laptop ini udah tergolong oke punya dengan CPU AMD Ryzen 5 5600H grafis Nvidia GeForce GTX 1650 RAM 16GB DDR4 3200MHz dan SSD 512GB-nya kamu udah bisa mainin game AAA seperti Far Cry 5, GTA V, Cyberpunk 2077, atau Assassin's Creed Odyssey ditambah lagi, layarnya udah mendukung refresh rate hingga 144Hz bikin pengalaman gaming jadi makin mantul sejiwa performanya ini tentu udah bisa banget dipake editing di Premiere Pro atau desain di Figma cuman ya, layarnya masih belum 100% sRUB jadi dari segi warna, masih agak koreng gitu oh ya, ngebahas layar HP Pavilion Gaming 15 ini membawa layar 15,6 inch IPS beresolusi Full HD tergolong lega, sehingga enak buat dipake nonton film kalau mau marathon ala-ala gitu, klaimnya sih bisa bertahan hingga 6 jam non-stop ya dan untuk bobotnya sendiri, standar laptop gaming di 2kg dengan tebal 2,35cm port laptopnya tergolong lengkap, bahkan udah ada card reader-nya laptop 10-11 jutaan terbaik 2022 yang ketiga adalah Asus Vivobook Pro 14 M3400QA kalau tadi ada laptop yang nilainya 10 di gaming tapi 5 di ergonomis maka laptop Asus ini bisa dibilang nilainya 7 di gaming dan 8 di ergonomis alasannya karena laptop ini secara spek bisa dibilang semi-semi gaming tapi secara ukuran masih tergolong slim AMD Ryzen 7 5800H dengan AMD Radeon RX Vega 7 RAM 8GB DDR4 3200MHz on-board dan SSD 512GB M.2 NVMe kombinasi ini tentu udah bisa diandelin untuk menunjang kegiatan harianmu buat gaming sendiri, sejatinya CPU ini bisa dibilang CPU yang performen tapi sayangnya belum ada grafis tambahan seperti Nvidia jadi ya baru bisa mainin game casual seperti Dota 2, Valorant, Genshin, dan GTA V kalau mau yang ada Nvidia RTX-nya bisa ambil versi M3401QC dengan Ryzen 5 5600H dan RTX 3050 aspek yang gak kalah menarik dari Vivobook Pro yakni layarnya 14 inch OLED dengan resolusi 2.8K dan color gamut 100% sRGB bisa dibilang layar terbaik pada list kali ini tentunya kalau dipakai nonton udah mantep banget dan dipakai editing serta desain juga udah bisa banget baterai 50Wh-nya juga cukup awet bisa bertahan hingga 7 jam pemakaian standar soal ergonomis, bobotnya di 1.4K dengan tebal 1.8cm terakhir portnya udah lengkap dan up to day laptop 10-11 jutaan terbaik 2022 yang keempat adalah Acer Swift X buat kamu yang mulai tertarik dengan laptop nomor 3 tadi tapi ngerasa kayak kurang gitu ya karena gak ada Nvidia-nya, laptop Acer ini bisa jadi alternatif yang oke banget berbekal CPU AMD Ryzen 5 5600U, RAM 16GB LPDDR4 Dual Channel dan SSD 512GB PCIe serta grafis Nvidia GeForce RTX 3050 laptop Acer ini udah bisa banget dianilin untuk aktivitas harian ya kalau penghiduan sih pasti udah lancar ya untuk gaming sendiri, kamu udah bisa mainin game AAA seperti Assassin's Creed Odyssey, Far Cry 6, Cyberpunk, atau The Witcher 3 kalau untuk editing, laptop ini udah bisa dipake editing 4K di Premiere Pro dengan mulus tanpa koma nah yang perlu di highlight adalah layarnya dengan 14 inch IPS Full HD yang color gamutnya 100% sRGB artinya layarnya udah oke banget dipake editing maupun desain profesional buat yang suka berpergian, bawa laptop, dan gak mau ribet sR sweep x ini udah membawa baterai 57Wh yang bisa bertahan hingga 9 jam pemakaian standar jadi gak harus bawa charger kalau mau keluar nah no ribet-ribet lah apalagi bobotnya juga pas di 1,39kg dengan tebal 1,79cm soal port, laptop sR ini memiliki port yang tergolong lengkap laptop 10-11 jutaan terbaik 2022 yang terakhir adalah Lenovo Ideapad Flex 5 kalau mau cari laptop yang paling beda dibanding laptop-laptop pada list sebelumnya laptop Lenovo ini adalah jawabannya laptop ini merupakan laptop 2-in-1 alias punya mode tablet otomatis layar 14 inch IPS Full HD dengan color gamut 68s RGB-nya ini udah mendukung teknologi touchscreen dan bisa dilipat hingga mendekati 360 derajat dengan begitu laptop Lenovo ini bakalan pas banget buat kamu yang perlu mode tablet misal buat bikin sketsa, gak desain, ataupun sesimbal nyatet pelajaran kuliah biar paperless dan bisa menyelamatkan bumi semoga Lenovo Flex 5 bukan cuma beda aja karena performanya juga oke punya AMD Ryzen 5 5500U dengan Radeon RX Vega 9 RAM 8GB DDR4 3200MHz on board dan SSD 512GB NVMe kombinasi yang udah bisa diandalin untuk kuliah atau kerja kantoran nah kalau secara ergonomis sendiri laptop ini memiliki bobot 1,5kg dengan tebal 1,74cm terus baterai 52,5Wh-nya udah bisa bertahan hingga 8 jam pemakaian well play untuk portnya sendiri udah lengkap bahkan sudah ada cut readernya oke guys itu dia 5 laptop 10-11 jutaan terbaik yang bisa kamu beli di bulan November 2022 list lengkap dari 5 laptop tadi bisa kamu cek di kolom deskripsi dan disana juga udah tertera lengkap dengan link pembeliannya nah buat kamu yang mau rekomendasi di harga lain misalnya harga 8 juta, 7 juta, atau 9 juta bisa juga cek deskripsi ya karena RageJet udah pernah membahas range harga tersebut terima kasih buat yang sudah nonton jangan lupa like kalau suka dislike aja kalau gak suka dan kita ketemu di konten selanjutnya oke next konten masih gak ada wajah ya karena masih di Jakarta nih oke thank you guys selamat menikmati